Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dilimpahkan kepada Habibana Nabi Ina Muhammad SAW juga kepada keluarganya para sahabatnya dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya Amin Ya Allah Ya Allah Amin Saudara-saudaraku sebelum saya sampaikan materi maka marilah kita memohon berdoa meminta kepada Allah SWT mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kemudian dijauhkan dari segala macam penyakit, bencana dan dimudahkan dari segala urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat Amin Ya Allah Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya ada dalam keberkahan umur yang barokah harta yang barokah keluarga yang barokah yang sakinah mawadah warahmat Amin Ya Allah Ya Allah Amin dan tidak luput kita mendoakan kepada orang-orang yang sedang sakit baik itu yang dirawat di rumahnya masing-masing atau yang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan yang sakit itu dicepat sembuhkan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Allah Amin juga warilah kita doakan kepada keluarga yang belum punya keturunan mudah-mudahan mereka secepatnya diberi keturunan oleh Allah punya anak yang soleh dan soleh Amin Ya Allah Ya Allah Amin kemudian kepada siapa saja yang belum punya pekerjaan baik itu yang sedang menunggu lamaran atau yang sedang melamar mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dan mudah-mudahan keterima pekerjaannya dan mudah-mudahan nanti dalam perlaksanaan pegasnya ada dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah Ya Allah Amin juga kita doakan kepada anak cucu kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh mestinya yang sedang mencari ilmu di jenjang pendidikan mulai dari TKSJ SMP SLTA Perguruan Tinggi mudah-mudahan dimudahkan mencari ilmunya digampangkan bakalnya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya juga mudah-mudahan bisa berbakti kepada kedua orang banyak kepada negara bangsa dan agama Amin Ya Allah Ya Allah Amin Saudara-saudaraku dalam Kondimah tadi saya bacakan ayat Sisi Al-Quran Surat An-Nahal ayat 97 Awadhuwillah Yilasayta Al-Rajim An-Namillah Sohlihan orang siapa yang beramal soleh orang siapa yang berbuat kebaikan yang berbuat kebaikan dari laki-laki ataupun dari perempuan bahwa meminun dalam keadaan beriman Maka kata Allah kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan atau lakukan satu ayat ini dari Surat An-Nahal menjadi ibroh tankiroh kepada kita jadi barang siapa yang beramal berbuat beraktifitas beramal soleh berbuat baik dasarnya adalah iman baik dari laki-laki maupun dari perempuan maka maka nanti oleh Allah akan dibalas diberi penghidupan hayatan daibah kehidupan yang baik hayatan daibah disini menurut para ulama kehidupan yang baik adalah di dunia hasanah di dunia mendapat kehidupan yang baik di akhirat pun mendapat kehidupan yang baik memang semua orang punya harapan dan cita-cita atau menginginkan ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat malah hal ingin dijauhkan dari hadap neraka jahat saudara-saudaraku beramal itu tidak dibedah-beda siapa saja baik laki-laki maupun perempuan tidak ada diskriminatif perbedaan beramal soleh nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan kalau beramal jahat toleh pasti akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan yang buka juga oleh karena itu kita marilah kita berlomah-lomah pastabikul herat berlomah-lomalah dalam kebaikan beramallah sebanyak-banyaknya sebab amal perbuatan manusia sekarang di dunia akan diminta pertam jawaban yang tidak herat orang beramal yang beramal seberat darah seberat atom jisawi kebaikan yang di yaro akan melihat sebaliknya apabila kita mengerjakan amalan yang jahat yang buruk akan nanti juga akan diperlihatkan di yaro juga jadi catatan amal baik amal buruk ini tidak luput dari catatan malaikat yang dua yaitu malaikat rokim dan malaikat atin jadi kita semuanya amalan-amalan itu baik itu yang berhubungan dengan ibadah ablumin Allah wablumin anas itu merupakan amal soleh simpanan simpanan amal perbuatan kebaikan untuk meraih kebahagiaan nanti akhiratnya itu surga para ulama menyebutkan hayatan doibadis ini tadi bahagia dunia bahagia akhirat kemudian dikasih rizki oleh Allah yang halal dan yang halal dan yang baik itulah termaksud ayatan doibad rizkinya halal kemudian jenisnya juga halal dan baik berbiji bervitamin kemudian yang ketiganya adalah yang dimaksud hayatan doibadis ini hidup kona kona itu hidup menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disyukuri yang banyak disyukuri sedikit bersabar jadi semuanya adalah hayatan doibadis ini kehidupan yang baik kemudian hayatan doibadis ini yang selanjutnya adalah selalu taat patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran disebutkan samiena was kami dengar dan kami ikuti itulah tanda orang yang mendapat kebahagiaan sebaliknya orang yang mendapatkan bukan kebahagiaan tapi kesengsaraan di dunia dan di akhirat yaitu samiena was kami dengar kami berpaling kami ikuti hadirin rahimah kumlah itulah yang dimaksud dengan hayatan doibadis menurut Rasulullah s.a.w mengamalkan ketatan itu adalah merupakan hayatan doibadis Rasul pernah bersabda kesengguhnya beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam sedangkan rezginya secukupnya dan ia menerimanya dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kita ini dibeli rezeki oleh Allah s.w. harus syukuri sedikit banyak adalah ujian dari Allah s.w. jadi tugas manusia di dunia ini beramal bekerja kata Rasulullah s.w. imalu alamakalatikum bekerjalah kalian kami juga bekerja seperti Rasul aktivitasnya di samping menjadi pemimpin di kata Mekah dan Madinah juga memimpin perang memimpin masjid memimpin rumah tangga juga Rasul adalah merupakan suri tuladan yang baik-baik kita beramalnya sangat banyak dia adalah pedagang amalannya adalah dagang sampaikan beliau dagangnya sukses itulah contoh dari Nabi Muhammad s.w. beramal berhubungan dengan dunia dan akhirat beramal beramal untuk dunia selalui kamu akan hidup selamanya tapi sebaliknya beramal untuk akhirat karena kata kamu segalakan kamu akan mati besok hari artinya berhati waspada dan terhiti hadirin alhamdulillah amal soleh harus disertai iman kalau amal soleh tidak disertai iman tidak akan diterima kemudian harus dengan ikhlas lagi janti antara amal soleh perbuatan baik dasarnya iman kemudian dihati dengan hati yang ikhlas mencari rida Allah insya Allah amal soleh itu diterima oleh Allah s.w.t ilas artinya suci bersih tidak ada ada kalimat istilah ria sombong atau ingin dipuji atau ingin dilihat orang tapi ini benar-benar mencari keridoan Allah s.w.t saudara-saudaraku satu ayat ini dari suha'an mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita memang kita harus bekerja harus beramal baik untuk dunia maupun untuk akhirat karena amal ini yang akan diminta pertanggung jawaban yaitu yang bisa menyelamatkan kita adalah amal soleh amal soleh amal yang baik yang didasari iman dan ikhlas kalau amal toleh amal buruk amal jahat itu otomatis tidak berdasarkan iman tidak berdasarkan ikhlas ditolak oleh Allah s.w.t hadirin rahimah mudah-mudahan satu ayat ini jadi tadkiroh peringatan bagi kita berilah kita berdoa kepada Allah s.w.t mudah-mudahan kita hidup di dunia ini segala macam cita-cita dikabul oleh Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t amin Allah s.w.t s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t wa s.w.t Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh